Terima kasih. Hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, perubahan kurikulum di sekolah merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, maupun peserta didik, sangat berkepentingan dan akan terkena imbasnya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang baru-baru ini dialami oleh pendidikan di Indonesia adalah perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Perubahan yang signifikan dari KTSP ke kurikulum 2013, salah satunya tidak adanya lagi mata pelajaran TIK di SMP dan juga di SMA pada kurikulum 2013. Mata pelajaran TIK diintegrasikan ke semua mata pelajaran berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa siswa sekolah menengah pertama menyebutkan bahwa hampir semua siswa memilih jika mereka lebih suka ketika mata pelajaran TIK masih diajarkan daripada ketika tidak ada mata pelajaran TIK. Dengan kata lain, para siswa lebih mendukung mata pelajaran TIK diajarkan secara khusus seperti pada kurikulum KTSP daripada mata pelajaran TIK yang diintegrasikan ke semua mata pelajaran seperti pada kurikulum 2013. Selain siswa, guru mata pelajaran TIK juga menyebutkan bahwa lebih baik mata pelajaran TIK tetap diajarkan kepada siswa karena TIK penting sebagai dasar siswa dan bekal bagi siswa ke depannya untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Baik guru maupun siswa menganggap bahwa TIK masih perlu dan penting untuk diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar guna mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa yang harus siap menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, muncul permasalahan seberapa besar persepsi siswa terhadap mata pelajaran TIK, baik pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 maupun KTSP. Pada kesempatan ini, peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK antara sekolah yang melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 di Kota Singaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa terhadap mata pelajaran TIK pada sekolah yang melaksanakan KTSP dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Dan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan persepsi siswa terhadap mata pelajaran TIK antara sekolah yang melaksanakan KTSP dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Penelitian ini adalah merupakan penelitian survei populasi dengan metode kausal komparaktif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi di Kota Singaraja dengan sampel yang digunakan adalah sebanyak 287 siswa di sekolah SMP Lab Undiksa sebagai sekolah yang menggunakan KTSP dan sebanyak 207 siswa di SMP Negeri 4 Singaraja sebagai sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen angkat. Hasil data dalam penelitian ini, hasil ini, data ini dianalisis dengan menggunakan uji tetes yang memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi siswa terhadap mata pelajaran TIK antara sekolah yang melaksanakan KTSP dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Untuk analisis deskriptif data, persepsi siswa terhadap mata pelajaran TIK berada dalam kategori tinggi, sehingga dapat disarankan untuk memaksimalkan peranan mata pelajaran TIK dalam ilmu pengetahuan, Diharapkan kepada pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan penghapusan mata pelajaran TIK pada kurikulum 2013. Jika kurikulum 2013 diperlakukan, diharapkan mata pelajaran TIK masih tetap dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran khusus. Demikian pemaparan saya tentang persepsi siswa terhadap mata pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi TIK antara sekolah yang melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 di kota Singarajar. Akhir kata, saya akhiri dengan Parma Santih. Om Santih, Santih, Santih.